hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di suka unboxing channel dan di video kali ini kita akan pasang air pressure monitoring system nah ini boxnya kayak gini barang udah dateng jadi tinggal kita pasang kayak gini aja boxnya dia ada solar charger USB charger pressure monitor temperature monitor color digital display anti-high temperature nah itu fitur-fiturnya ini saya beli di toko oran harganya enggak nyampe 200.000 dan menurut saya ini worth it dan penting banget buat mobil yang belum punya sistem TPMS ya kalau mobil-mobil sekarang mungkin udah banyak yang punya TPMS untuk memonitoring kondisi ban ya karena akan kita juga nggak mungkin ngecek satu-satu kalau lagi jalan gitu paling ya kalau lagi berhenti kita cek satu-satu dan itu juga yang lumayan repot juga ya kita harus turun kita cek mana bannya kempes nah dengan TPMS ini kita bisa monitoring kondisi ban tanpa harus turun dari mobil nah ini buku manual buku ini dapat penguncinya dan kunci untuk si baut charger karena dia untuk ngecas ya ini oh ini dulu kita cek ini ada di tutup pentilnya ya nah ini RR ini dia bagian belakang kanan nah dia ada empat dan di dalam sini tuh ada baterainya ya jadi nanti kalau misalnya robet atau habis baterainya tuh nah dia ada peringatan di itunya displaynya dan eh ini kita bisa ganti nanti baterainya nah ini buat kanan belakang kanan eh kiri belakang kanan depan dan kiri alatnya nah ini modulnya ya bukannya nah ini gue kehidupin nah ini solar panelnya ya untuk ngecas lewat matahari ini jadi dia bisa hidup tanpa di cas ya tanpa harus dicolok gitu coba kita hidupin aja dulu nah ini langsung hidup ya nah ini masih normal gini karena si pentilnya belum dipasang nanti kita pasang dan kita cek hasil pasangnya langsung kita pasang ini gampang banget pasangnya ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini setelah kita pasang semua ya pentilnya ini kita hidupkan displaynya terus kita pencet yang ini kita tahan sampai 8 detik ya menurut buku manual sih gitu ya kita tahan sampai 8 detik nah dia akan scanning gitu ya oke oke nah ini udah terus pasang ya udah connect semua bandnya hasilnya kayak gini nah ini kelihatan nih jadi nih di band belakang ini yang dua-duanya ini kurang karena standarnya kan dia 32 belakang depan itu 35 nah yang sebelah kiri depan ini kurang 3 PSI ya cuman gak terlalu masalah yang penting jangan sampai jauh nah ini kalau misalnya kayak gini dia ngasih alarm sebenarnya ada bunyinya bisa mantau tekanan angin tanpa harus turun dan juga suhu ya nah ini yang warna kuning ini ini suhunya nih suhu dari bandnya kalau band kita panas jadi kita juga bisa tau nih kondisi band kalau band ini udah panas gitu jadi kita bisa berhenti sebentar untuk ngedingin band juga jadi ini sangat berguna sekali dengan waktu ini ada perkatnya ini benarnya ada batip nah sekarang tinggal kita tempel aja di bagian sini nanti kita tempel gini jadi sangat berguna banget kayak gitu ya ini dia masih nyala tapi dia kalau biasanya kalau baru peringatan itu dia bunyi ya kayak semacam alarm gitu lah nanti dia bunyinya itu berhenti tapi kedipan ininya tetap gak hilang karena masih di bawah di bawah standarnya ini kita coba tambah angin dulu aja untuk menormalkan si pekanan oke ini suara alarm kalau lagi berhenti ini suara alarm oke ini udah selesai ya ini udah tambah angin ya jadi bagian depan kiri 35 kanan kanan depan 35 belakang 33 semua rata jadi ini udah sama ya ini suhunya ini udah rata jadi kita tahu sekarang dan alarmnya udah masuk ini udah gitu kita tampil aja di tempat yang kita mau kita tampil aja nanti kalau misalnya memang mobil yang lama parkir dan gak kena matahari jadi tinggal kita colok aja disini colokan chargernya ya disini dia juga punya sensor yang kalau misalnya memang mobil ini gak ada gak dipakai atau gak gerak dia otomatis displaynya itu mati ya jadi untuk menghemat baterai jadi dia tuh nyala kalau berkena gerakan aja dan ini plastiknya tinggal kita kelap aja jadi kita pasang dulu aja di plastik oke ini udah selesai kita pasang double tipnya ini udah kenceng ya dadanya gak bakal copot sekarang tinggal kita copot bagian sticker displaynya biar lebih jernih kita copot terus bagian si solar panel kita kletek oke segitu aja videonya semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai akhir sampai bertemu di video ini selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati